Modal percaya dengan sahabat, komedian Empok Alpa saat ini harus menghadapi ujian penipuan. Empok Alpa baru saja mengabarkan ditipu oleh sahabatnya sendiri, tidak sedikit uang yang tak jelas kemana ini mencapai 1,3 miliar rupiah. Meski sudah menggandeng beberapa kuasa hukum, Empok Alpa tetap membuka pintu damai untuk sahabatnya ini. Dikutip dalam kanal YouTube Sambel Lalap pada Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023, Empok Alpa menggandeng tiga kuasa hukum. Salah satu kuasa hukumnya, Zaki Ramdhani angkat bicara soal kasus penipuan ini. Zaki Ramdhani mengancam akan membawa sahabat Empok Alpa ke jalur hukum. Namun, sementara ini pihak Empok Alpa masih membuka pintu damai. Dikatakan Zaki Ramdhani, sahabat Empok Alpa ini tak memiliki itikat baik. Zaki Ramdhani meminta supaya sahabat Empok Alpa segera menyelesaikan permasalahan ini. Sementara itu, Empok Alpa mengungkapkan kronologi penipuan yang dilakukan sahabatnya itu. Awal mula penipuan ini dari modus menabung. Empok Alpa mulai menabung di sahabatnya itu sejak tahun 2018, lalu. Empok Alpa mengatakan niat baiknya menabung kepada sahabatnya itu. Lantaran, Empok Alpa ingin memiliki aset dari tabungannya itu. Pada tahun 2019 lalu, Empok Alpa memiliki niat untuk membangun rumah. Akan tetapi, sahabatnya itu tiba-tiba memutus kontak dengan Empok Alpa. Empok Alpa sempat meminta sahabatnya itu untuk ngobrol dengan suaminya terkait uang tabungan tersebut. Selama ini, Empok Alpa tak memberi tahu suaminya saat menabung di sahabatnya itu. Selama menabung, Empok Alpa memberikan jumlah uang secara bertahap. Awalnya, Empok Alpa menabung sebanyak 5 juta rupiah. Namun, seiring berjalannya waktu nominalnya semakin bertambah, anehnya lagi, sahabatnya itu selalu meminta uang kepada Empok Alpa. Rencananya memang Empok Alpa ingin merenovasi rumah tempat tinggal. Ia saat ini menjadi dua lantai. Namun, Empok Alpa menilai hasil renovasi yang dilakukan terduga pelaku tidak sebanding dengan dana yang telah ia keluarkan. Empok Alpa juga merasa seperti dikejar-kejar hutang saat menabung ke sahabat karibnya itu. Hingga akhirnya, ibu dua anak ini mulai berhenti mengirim uang ke sahabatnya itu. Pemilik nama asli Nina Carolina ini pun tidak bisa menghubungi temannya setelah berhenti mengirimkan uang. Kontak suami dari Empok Alpa pun diblokir saat mencoba menghubungi terduga pelaku penipuan. Namun, wanita berusia 35 tahun ini masih menunggui tiket baik dari temannya itu. Empok Alpa bertekad memberi waktu tujuh hari ke depan bagi sahabatnya untuk mengembalikan uang yang dibawa kabur. Empok Alpa juga merahasiakan identitas dari sahabatnya ini. Dengan maksud yang bersangkutan mau memilih jalan damai dan masalah ini pun akan diselesaikan secara kekeluargaan. Terima kasih telah menonton!